Konsumsi susu di Bolivia akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Rata-rata konsumsi susu di negara ini mencapai 42 liter per orang per tahun, di mana sebelumnya hanya 27 liter per orang per tahun. Perubahan konsumsi masyarakat ini tak lain dicapai karena penerapan kebijakan pemerintah Bolivia yang memungkut pajak sebesar 10 sen per liter bir untuk mensubsidi harga susu. Kebijakan ini diambil mengingat harga sebotol bir di Bolivia ternyata lebih murah daripada setengah liter susu. Penanganan subsidi yang dijalankan oleh lembaga Pro Bolivia Milk Fund ini menyalurkan hasil subsidi kepada produsen-produsen susu untuk membuat harga susu menjadi lebih murah. Didirikannya lembaga ini sendiri dikarenakan keprihatinan kami bahwa konsumen susu di Bolivia adalah salah satu yang terendah di dunia. Produsen-produsen susu di Bolivia turut mempromosikan pentingnya mengkonsumsi susu, khususnya di daerah pedesaan, di mana kasus gizi buruk paling tinggi terjadi. Kami telah menciptakan kebiasaan. Anak-anak menyukai susu, yoghurt, keju yang dikombinasikan dengan serial seperti kuinoa, bayam, dan canahua. Kebijakan subsidi ini telah membantu menghentikan kenaikan biaya susu dan membuat susu menjadi bahan pokok yang dapat dimiliki semua orang di Bolivia.